Kembali bersama kami di live event Indonesia memilih kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kemudian ke Mbak Titi melanjutkan gitu ya, kalau tadi kita mencermati celah-celah potensi kecurangan yang ada di Indonesia atau di dalam negeri. Tapi bagaimana dengan di luar negeri yang sudah berlangsung early voting, kemudian ditemukan beberapa dugaan kecurangan, seperti misalnya ada data ganda yang dia sudah terdaftar di metode POS, tapi juga datang ke TPS, kemudian dibolehkan begitu saja tanpa verifikasi yang benar, kemudian ada juga perdagangan surat suara. Seperti apa Mbak Titi mengamati proses pilihan umum yang terjadi di luar negeri? Ya, saya kebetulan datang memantau pemilu di Kuala Lumpur ya. Apa yang terjadi itu betul sekali dan saya menemukan, melihat. Situasi di sana memang tidak bisa kita bayangkan seideal pemutan suara di Indonesia. Di Indonesia TPS-nya kecil, 300 orang maksimal. Petugasnya tetangga kita semua. Hampir semua kita kenal ya. Bahkan mungkin masyarakat Indonesia permisif tanda kutip dengan politik dinasti, karena di KPPS-nya juga politik dinasti begitu ya. Bapaknya, anaknya, istrinya. Karena honornya besar katanya. Kalau sekarang berapa honornya? Kalau ketua 1,2, kalau anggota 1,1. Ada tujuh orang yang bekerja. Nah kembali ke Malaysia ya contohnya. Di sana itu, daftar pemilih khusus. Mereka yang tidak terdaftar di DPT, jumlahnya setengah dari yang ada di DPT. Jadi yang ada di DPT itu 491 ribu sekian. DPK-nya itu 200 ribuan. Dan mereka hanya boleh menggunakan hak pilih kalau menurut undang-undang, 1 jam sebelum pemutan suara berakhir. Pemutan suara itu 10 jam, dari jam 8 sampai jam 6. Bisa dibayangkan tidak? Kalau ratusan ribu orang baru boleh menggunakan hak pilih jam... Satu jam terakhir itu. Nah itu problemnya ya. Jadi akhirnya ada kebijakan membolehkan semua untuk menggunakan hak pilih. Hanya saja kontrolnya tidak ketat. Karena tadi, masa dalam bentuk besar, lalu kemudian punya antusiasme tinggi, misalnya contoh sudah ada yang pasportnya expire. Lalu kemudian dia karena paspornya ditahan menggunakan KTP elektronik. Di mana di luar negeri kalau DPK basisnya kan harusnya paspor. Termasuk saya menjumpai pemilih yang mereka tidak bisa disalahkan karena tidak mau kehilangan hak pilihnya. Dia terdata sebagai pemilih pos, tapi surat suara pos itu tidak datang-datang. Akhirnya dia tetap datang ke TPS. Tapi ini kan orang baik. Bagaimana kalau kemudian orang yang punya motif sebaliknya. Karena tidak bisa dipastikan bahwa surat suara via pos yang belum datang sampai dengan 11 Februari itu benar-benar tidak datang. Kalau datang seperti apa? Dia kan kalau kembalikan, dia akan tetap bisa dihitung. Nah hal-hal seperti ini sekarang mungkin masih dianggap biasa oleh para peserta pemilu. Tapi kalau hasil sudah ada, percayalah ini sudah dicatat. Sebagai bagian tadi pelanggaran atau dugaan kecurangan pemilu. Untuk yang data ganda, bisakah kita compare dengan data pemilih tetap yang sudah ditentukan sekitar 1,7 juta yang ada di luar negeri? Ya, itu yang harus dicek satu persatu. Memang karena daftar hadir itu kan ada, dicatat. Kalau di kemarin Kuala Lumpur, saya perhatikan computerize. Jadi mereka itu datang, nanti langsung masuk ke ruangan validasi dan verifikasi data. Dan itu terdata. Sekarang harus dipastikan adalah peserta pemilu harus minta data itu. Untuk dikomparasi dengan data pemilih via POS dan kotak suara keliling. Jadi yang datang ke TPS itu, Mbak, bukan hanya yang via POS, tapi yang KSK. Jadi mereka bisa juga terdaftar di kotak suara keliling ya, pemilih kotak suara keliling. Mereka sudah merasa sampai tanggal 11 kok nggak datang-datang kotak suara kelilingnya. Akhirnya datang ke TPSLN. Saya menduga ada tumpukan data, tumpukan pemilih antara yang POS, KSK, dan TPSLN. Nah, oleh karena itu peserta pemilu dan pengawas harus memvalidasi data ini. Siapa yang sudah gunakan lewat TPSLN, tapi juga dia terdaftar lewat POS, dia terdaftar lewat KSK. Itu bisa dilakukan. Di Kuala Lumpur Rp 491 ribu, lewat POS Rp 157 ribu. Kalau caleg, itu sudah bisa dapat satu kursi. Tapi semua proses yang berlangsung di luar negeri pada saat ini, ada kelihatan indikasi yang menguntungkan salah satu paslon, tidak? Ya, saya tidak bisa sampai pada konklusi itu ya, pada dasarnya semua paslon bisa punya potensi dirugikan. Walau kita bicara derajat mana yang paling dirugikan. Kalau bicara derajat yang mana paling dirugikan, ya bisa saja begitu ya. Misalnya contoh surat suara yang kurang di Inggris, itu kan walaupun angkanya 100, jangan lihat dari 100-nya. Tapi ini soal hak warga negara gitu ya, dan kecenderungannya selama ini Mahkamah Konstitusi sering terpaku pada angka. Makanya ketika ada di 2019, distrik yang tidak terhitung surat suaranya, itu kan kemudian tidak menjadi pertimbangan untuk melakukan pemutan suara ulang di Pilpres, karena dianggap tidak mempengaruhi hasil. Tapi kalau bagi saya sih, itu tidak boleh diteruskan hal-hal yang seperti itu. Hak warga negara harus dipenuhi, walaupun misalnya sekarang sudah ada arah quick count dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya praktik pemilu, kan satu orang, satu suara, satu nilai. Yang harus dipenuhi dan tidak bisa digugurkan hanya karena misalnya proses pemilunya sudah lewat. Nah ini kita tunggu ya, bahwa selu sejauh mana. Karena termasuk misalnya di Paniyai ya, kita baca, kita lihat juga yang dibuang kotak suara dan surat suara. Termasuk dugaan yang di Madura sudah kadung beredar, itu juga perlu divalidasi. Karena kita hanya membaca lewat media sosial. Nah hal-hal seperti itu, saya meyakini ini mungkin kalau sekarang semua masih cooling down ya, melihat, menunggu. Tetapi sebenarnya mereka juga mencatat. Bukan karena tidak siap kalah, tetapi yang namanya orang mencari keadilan, itu memang divasilitasi oleh undang-undang pemilu kita. Oke, dari sekian banyak negara yang disoroti begitu ya, paling banyak data dugaan kecurangannya dimuncul di Malaysia. Mbak Titi, selain soal data ganda, kemudian perdagangan surat suara di sana terjadi, bahkan katanya satu surat suara itu dihargai sampai dengan 100 ringgit. Betul sekali. Jadi ada transaksi di situ begitu. Nah apakah memang dari tiap pemilu, Malaysia ini paling rawan terjadi kecurangan di sana? Betul sekali. Pertama, data pemilihnya tidak akurat. Karena kenapa banyak sekali data pemilih yang sudah tidak berada di alamat tersebut, tetap dimasukkan dalam DPT. Apalagi dengan metode POS 157 ribu, POS itu bukan karena saya yang minta, bukan karena pemilih yang minta. Jadi ada pegawai yang dicoklit, ditanya data dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba diklasifikasi sebagai pemilih via POS. Padahal dia di Kuala Lumpur, begitu dekat dengan TPSLN. Nah jadi karena yang menentukan itu adalah petugas, kan akurasinya menjadi diragukan. Seharusnya ke depan, itu yang menentukan lewat POS itu, pemilih langsung, meminta secara aktif by request. Nah kenapa misalnya perdagangan itu, contoh tadi mbak, alamat itu satu bisa terdiri dari 500 orang. Saya mendapatkan keterangan dari salah satu pihak di Kuala Lumpur, ada ibu yang mengembalikan 500 surat suara ke KBRI karena dia mendapati surat suara itu dipakai untuk bermain-main anak-anak di perkampungan. Dan itu ibu yang baik, yang mengembalikan karena bagi dia itu sesuatu yang berharga. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian itu apakah hasil cetak suara dari KPU secara resmi ataukah jangan-jangan ada yang menggandakan yang lain? Itu resmi, tetapi kan tadi ya alamatnya kan tidak tervalidasi. Dan pengiriman via POS itu jangan kita bayangkan paket seperti kita, kalau bukan Mbak Vera yang menerima dia nggak akan kasih. Itu kan di negara orang, mereka tidak bisa menunggu sampai menerima orangnya langsung. Jadi saya melihat video surat suara itu di dalam amplop ada di tangga, ada di halaman, ada di dekat tong sampah. Ditaruh aja ya sebenarnya. Jadi ada yang memang mengumpulkan itu. Dan kemudian ya itu tadi bahasanya itu adalah maklar. Jadi dia yang kalau dulu itu dari mulai 20 ringgit naik jadi 50 ringgit sekarang bisa bahkan sampai 100 ringgit. Mas Yadi, sambil menyambung tadi pembahasan mengenai kecurangan, narasi maupun kejadian, kecurangan yang terjadi baik itu di luar negeri maupun dalam negeri itu punya pengaruh tidak sih terhadap pemungutan suara pada hari ini? Apakah Cona merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon? Menurut Anda? Nah, narasi kecurangan segala macam itu kan tentu dia bisa berpengaruh. Tapi pertanyaannya kan seberapa besar. Lalu kapan dia muncul. Munculnya secara masif kan barangkali hanya beberapa hari terakhir ini. Terutama Minggu Tenang itu kan yang banyak dibahas. Karena selama sebelum Minggu Tenang orang sibuk dengan kampanye. Jadi kalau misalnya narasi-narasi itu tersebar secara sangat luas sampai ke masyarakat di tingkat bawah itu ya bisa saja berpengaruh. Tetapi masalahnya adalah kebanyakan pemilih kita itu kalau kita lihat exit poll itu menentukan pilihannya jauh-jauh hari. Jadi Mbak, misalnya apa namanya ini yang kita temukan kalau untuk pilpres ya di exit poll LSI yang sampelnya sudah masuk hampir 90 persen itu ditanya kapan Bapak Ibu memutuskan pilihan presiden pasangannya. Hampir 70 persen mengatakan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi sudah decide beberapa bulan lalu sudah mantap gitu ya? Sudah mantap pilihannya. Jadi nggak ngaruh tuh ya, nggak ada kecewangan. Ya gitu-gitu kurang berpengaruh kecuali memang sangat masif ya beritanya segala macam sampai ke bawah. Paling yang berpengaruh itu kelas-kelas menengah terdidik di perkotaan yang masih belum menentukan pilihan misalnya. Nah hampir 14 persen menyatakan sudah menentukan pilihannya itu sebulan yang lalu. Jadi memang sebagian besar masyarakat kita ya mungkin sekitar 80 persen kalau oleh data ini itu sudah menentukan punya pilihan sejak sebulan atau lebih yang lalu sudah sejak lama. Yang bisa dipengaruhi oleh narasi segala macam itu ya di kisaran 20 persen aja. Mungkin kalau dihitung margin of errornya di kisaran 25 persenan gitu. Sebelum debat tuh ya kalau sebelumnya ya? Iya betul. Berarti itu pilihannya sangat personal ya? Bisa ya. Sebelum debat itu begini apa namanya ya betul sebelum debat ya debat itu kan sebulan terakhir ya yang heboh. Dan jangan lupa debat juga yang nonton 40 persenan. 40 persenan dan yang nonton itu mas Egan yang menonton kebanyakan orang-orang yang sudah punya pilihan. Yang belum punya pilihan atau yang masih ragu-ragu itu gak banyak nonton. Apakah ada pengaruh debat? Ada juga. Rata-rata kalau kita lihat dari debat 1 sampai debat kelima itu rata-rata yang menyatakan pilihannya berubah setelah nonton debat itu di kisaran 10 sampai 13 persen. Tapi kalau kita breakdown itu siapa di antara mereka itu? Ya tiga-tiga pemilih ada yang pemilih Pak Anies, ada yang pemilih Pak Prabowo, ada yang pemilih dari Ganyar Mahfud. Jadi Mas Jadi tapi dari hasil exit poll-nya itu tadi, yang menjadi pertimbangan utama pemilih-memilih calonnya itu apa kalau gitu? Kalau misalnya bukan kecurangan, lalu kemudian bukan hasil debat, personal begitu itu. Ada banyak pilihannya misalnya. Di sini alasan memilih presiden misalnya ya secara umum nih. Ini ada karakteristik yang dimiliki oleh presiden tersebut atau cawapres tersebut. Karakteristiknya itu kan yang paling banyak itu adalah soal perhatian, apakah dia dianggap sebagai punya perhatian pada rakyat apa enggak. Nah memang perhatian pada rakyat itu kan secara teknis, secara praktis, gimana tuh penentuannya? Kadang-kadang itu dicerimakan sebagai orang yang suka ngasih sembaku, orang yang suka ngasih bantuan. Bantuan ya? Iya, macam-macam lah. Itu yang terjemahan perhatian pada rakyat kan gitu. Lalu yang kedua tuh, yang tegas berwibawa perlatar belakang militer. Kalau ini kan menguntungkan Pak Prabowo, kemudian baru kemudian sekitar 8% mengatakan lihat program kerjanya. Yang paling banyak itu sekitar 18% isu perhatian pada rakyat sama tegas berwibawa itu. Nah kemudian baru 8%-an menyatakan program kerja, lalu bukti nyata hasil kerja, apakah berpengalahan apa enggak dan sebagainya. Jadi itu secara umum ya, nanti kalau kita bedah lagi per kandidat, ya kira-kira alasannya berkisar di masalah-masalah itu tapi agak beda-beda. Misalnya untuk Anis, kalau yang memilih Anis, paling banyak karena dianggap perhatian pada rakyat. Lalu setelah itu ingin ada perubahan, dua itu. Perhatian pada rakyat ingin ada perubahan. Lalu agamis, religius, itu tiga alasan paling pokok kalau Anis. Nanti kita akan coba tanya ke Masari, datanya sama atau tidak, mengenalkan hasil. Dari call tracking ya? Kami akan kembali saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.